Untuk pelayanan ibadah haji, Pemka Pati sudah menyesuaikan bantuan sesuai kemampuan APBD Pati Kendati demikian, sesuai undang-undang perjalanan ibadah haji sudah dipastikan harus segera membentuk bantuan perjalanan ibadah dari daerah asal keembarkasi begitu pun sebaliknya Upaya pemerintah Kabupaten Pati masih perlu perbaikan, perbaikan harus segera dilakukan lantaran hak calon jamaah haji masih belum cukup Seperti halnya yang dikatakan anggota DPRD Pati, Haryono Memang sejauh ini pemerintah sudah mencairkan bantuan kepada calon jamaah haji Namun sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2008, yang mana pada pasal 35 ayat 1 tentang biaya transportasi dari daerah asal keembarkasi dan sebaliknya Pemerintah daerah harus membentuk perda sesuai amanat undang-undang tersebut Saya sempat mengatakan undang-undang bahwa undang-undang perjalanan ibadah haji nomor 13 tahun 2008, yang mana pada pasal 35 ayat 1 Biaya transportasi haji dari daerah asal keembarkasi, dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah ini Ayat 2 Ketentuan transportasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan pada perda Sehingga ini yang akan diperjuangkan, ya sebabnya pemerintah daerah nanti segera membuat perda sesuai dengan yang diamanatkan Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang perjalanan ibadah haji Diharapkan Pemkapati benar-benar mengupayakan pembentukan regulasi tersebut Pasalnya para jamaah haji masih iuran untuk melakukan perjalanan ibadah haji dari daerah asal keembarkasi dan sebaliknya Oksanur Ajai, Simbang Lima TV, melaporkan